Hingga Kamis pagi, Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo belum menetapkan status tersangka pada Sher Lijo, istri wakil wali kota Gorontalo yang tertangkap saat memakai sabu. Ini karena Sher Lijo masih dalam pemeriksaan intensif. Sementara itu, rekan Sher Lijo, Lenny Neu, hingga kini masih shock dan terbaring di rumah sakit dan belum bisa diperiksa. Meski statusnya belum ditetapkan, tidak tertutup kemungkinan keduanya akan mengarah ke tersangka pengguna narkoba. Yang bersangkutan mengatakan bahwa mereka sebetulnya sudah lama tidak menggunakan, jadi sudah 2 tahunan lebih sudah menggunakan, baru kemarin menggunakan dan itu pun keterangan yang bersangkutan. Ada istilahnya apa? Dicepak. Sher Lijo, istri wakil wali kota Gorontalo, Budi Doku, diringkus petugas BNN Provinsi Gorontalo di kediamannya di kawasan kota selatan Gorontalo selasa malam. Saat ditangkap, ia tengah mengonsumsi sabu bersama seorang temannya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu buah alat hisap sabu atau bong. Tiga saset plastik berisi butiran kristal jenis sabu, beserta satu buah korek api gas dan enam buah handphone. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin oleh BNNP Gorontalo, kedua pelaku positif menggunakan metapetamin yang merupakan jenis narkoba. Wahyono Mopanga melaporkan untuk net.